Seorang bandar narkoba kelas gagap yang sudah lama menjadi daftar pencarian orang-orang atau DPO diringkusi di rumahnya di kota Padang, Sumatera, Parat oleh tim Heina. Dari tangannya petugas berhasil mengamankan 1,5 on sabu yang disembunyikan di dapur. Aksi penangkapan tersebut diwarnai cerit tenis keluarga. Setelah mendapat informasi tentang keberadaan tersangka, petugas kepolisi yang berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polresta Padang langsung meringkus Doni di dalam rumahnya yang terletak di kawasan Kurancipada. Tersangka ditangkap saat hendak mengemas paket-paket sabu miliknya. Tersangka tidak bisa mengelak lagi karena petugas menemukan 8 paket sabu yang disimpan di dapur rumahnya. Menurut polisi, Doni merupakan seorang bandar kelas gagap jaringan lapas yang selama ini menjadi DPO polisi. Penangkapan tersangka berdasarkan hasil penyelidikan polisi dalam satu bulan terakhir. Diduga Doni mendapatkan barang haram itu dari seorang narapidana di Lapas yang kemudian akan diedarkan ke wilayah kota Padang. Saat Doni hendak dibawa ke kantor polisi, pihak keluarganya menangis histeris. Mereka tidak menyangka ia terlibat jaringan narkoba berskala besar. Bersama barang bukti tersangka langsung digeladang ke Mapo-Weresta Padang kuna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Padang, Rudi Sinandar, Ainews, Melapati.